Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service Di video kali ini ada HP Samsung C6 Plus dengan kerusakan mati kena air Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bongkar Untuk membongkar HP Samsung C6 Plus ini Dari depan lewat LCD-nya Jadi untuk ketikan kesulitan membongkarnya ini tergolong menengah lah Gak sulit-sulit banget, gak gampang juga masih ada resikonya Dan untuk pengerjaan HP yang kena air Yang pertama dibongkar dulu tentunya Lalu dibersihkan semua kompon-komponannya Menggunakan cairan pembersih Dan dikeringkan menggunakan blower Baru setelah itu kita cek kondisi HP-nya Oke, sudah terbongkar ya Sepertinya HP ini belum lama terkena airnya Ini masih ada air-air sedikit Dan sepertinya tidak terlalu parah sih Di bagian atasnya masih kering Oh iya, ini tips dari saya Untuk teman-teman yang bukan tradisi Yang menonton video ini Jika HP kalian terkena air Itu sebabnya langsung dimatikan Dan segera dibawa ke tempat servis Untuk mencegah kerusakan Paling kalau cuma bersihin Itu ongkosnya cuma 50-100 saja Jangan habis kena air Langsung dipakai Nunggu HP-nya mati baru diservis Atau ada juga yang biasanya direndam ke dalam beras Itu bisa menambah masalah Kalau nunggu HP-nya mati Itu ongkosnya bisa berkali-kali lipat Yang biasanya rusak itu Biasanya LCD, IC lampu, IC display, konsert, macam-macam lah Yang paling tepat itu Langsung diservis Untuk yang bisa bongkar Bongkar aja HP-nya Dipersihin mesinnya Lalu dijemur Itu untuk mengurangi dampaknya Oke ini udah bersih ya Dan udah dikeringkan Ini pastikan bener-bener kering ya Dan selanjutnya Kita lakukan pengecekan Menggunakan power supply Coba kita cek Apakah HP-nya konsert atau hidup Gambarnya naik Hidup pokoknya Ini hidup ya Dan sekarang Coba kita pasang LCD-nya Apakah masih nyala atau tidak Coba kita hidupkan HP-nya Wah nyala ya Sepertinya memang tidak terlupa Arah ini terkena airnya Masih bersih jadinya Oke untuk selanjutnya Kita pasang komen-komennya Kita cek satu-satu Dan ini saat Saya coba cas HP-nya Ini tidak ada respons sama sekali Tidak ada arus yang masuk Mungkin karena baterainya Yang habis atau gimana Kita coba cas dulu Baterainya Menggunakan power supply Ini sudah terisi dikit ya Baterainya Tapi saya coba cas lagi Ternyata tidak ada respons Ini berarti ada kerusakan bagian chargingnya Entah konektor Entah IC IC Ternyata tidak ada kerusakan bagiannya Karena HP-nya hidup Langsung saja kita hidupkan HP-nya Untuk melakukan pengecekan yang lain-lainnya Biasanya kalau HP kena air itu Kerusakannya bisa lebih dari satu ya Dan ini saat saya melakukan pengecekan Tiba-tiba HP-nya mati karena baterainya habis Jadi langsung saja kita kerjakan Dan dulu bagian chargingnya Dan ini setelah saya cek kerusakannya Ada pada konektor casnya ya Jadi untuk mengeceknya Ukur tegangan di kaki konekturnya Output tegangannya keluar apa enggak Kalau tidak keluar Berarti ya Rusak konektornya Kalau misalnya tegangannya keluar Itu cek lagi aja jalurnya kemana Telusurin Cari di skemanya Kemana aja tegangannya Pasti ketemu untuk kerusakannya Nah sekarang kita coba Charge lagi Saya menggunakan charger yang ada Indikator konsumsi arusnya Jadi ketahuan kalau masuk enggaknya Dan ini masuk sepertinya Sebenarnya lagi hidup Nah kan hidup Oke kita tunggu sebentar Lalu kita hidupkan Jadi untuk HP yang kena air seperti ini Harus kita cek semuanya Mulai dari charging Sinyal Kamera Cluster roll IG mantan Pokoknya semualah Kita cek semua Jika sudah numeral semua Kita rakit Dan bungkus nota Ternyata tidak ada kerusakan yang lain lagi ya Oke mungkin segini dulu video kali ini Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.